Empat orang tertimpa longsor dan menewaskan dua orang yang merupakan suami istri di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Kedua korban diketahui sedang mengendarai sepeda motornya di Desa Kewadungan, Kecamatan Kali Kajar, Wonosobo. Akibat tertimpa material longsor dari tebing setinggi 60 meter dengan lebar 20 meter. Menurut warga, kejadian longsor tersebut terjadi saat hujan deras melanda kawasan Desa Kewadungan. Saat kejadian ada empat orang yang tengah melintas, namun Naas, Pujianto, dan Nanik tidak dapat menyelamatkan diri usai tertimpa material tanah dan terseret air hingga terprosok ke dalam jurang sedalam 6 meter bersama motornya. Sementara itu dua korban lain yang berada di lokasi yang sama dapat menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Jurang yang curam disertai hujan deras membuat petugas BPPD dan tim relawan kesulitan untuk mengevakuasi kedua korban meninggal dunia. Korban pun baru berhasil dievakuasi setelah dua jam. Kejadian itu sekitar jam, kalau tidak setengah empat sampai jam empat lah kejadian longsor itu. Pas sekitar jam empatan itu ada orang lewat dari kebun kan, dari kebun empat orang mau pulang. Cuman yang dua orang itu kan lolos. Empat orang itu dua sepeda motor, yang satu Verza, yang keduanya itu Bit. Yang meninggal sepeda motor Bit itu, dua orang suami istri. Suami istri mas? Suami.